Video ini bakal gue mulai dengan sebuah kalimat yang sangat legendaris dari player GTA paling bijak sedunia Dan ini adalah sesuatu yang sangat disukai Rockstar Konsumen membeli sebuah produk yang memiliki resiko tersembunyi yang bahkan tidak mereka sadari Kalimat ini cocok banget buat gue yang gak tau apa-apa waktu beli GTA Online di Steam untuk pertama kalinya di bulan Januari tahun 2019 yang lalu Kebanyakan dari kalian pun juga pasti gak tau soal resiko tersembunyinya ini seperti apa Dan seiring dengan berjalannya waktu, resikonya ini mulai menunjukkan dirinya satu per satu Jujur aja sebenernya gue udah nyiapin video ini di awal tahun kemarin Tepat beberapa hari sebelum gue vakum dari dunia internet selama 3 bulan Karena waktu itu gue mikir kalau gue perlu bahas soal ini demi keamanan kalian yang udah jadi penonton setia di channel ini Tapi di sisi lain kalau gue bikin videonya pasti nanti bakal ada konsekuensi tambahannya Konsekuensi pertama gue pasti bakal lebih susah cari pemasukan dari Youtube Karena untuk topik GTA Online yang paling rame di channel ini pun Paling gue cuma dapet adsense 2 jutaan sebulan dan itu pun masih belum dipotong buat bayar internet sama listrik Dan kalau gue nekat bahas soal ini, secara gak langsung gue matiin pasar GTA Online di Indonesia Udah pasarnya kecil banget, CPMnya gak cukup buat biaya sebulan dan masih dipersulit pula buat bikin konten sama para modder Konsekuensi kedua, kalau gue maksa bikin videonya Para player yang ada di komunitasnya kita itu pasti bakal jadi korban kebaperannya para cheater yang tersinggung sama topik yang gue bahas Dan makadar itu, waktu gue balik ke Youtube lagi, gue secara perlahan mulai mengubah konten di channel ini yang sebelumnya 100% fokus ke GTA Online Sekarang pelan-pelan bahas segala sesuatu yang jarang dibahas tentang story mode-nya GTA V Gue sendiri sedikit curhat aja ya, karena selama 2 tahun bikin konten tentang GTA Online itu Gue udah melalui sekian banyak drama dan konflik demi membela dan melindungi komunitas Bahkan gue sampai harus mengorbankan kesehatan mental gue sendiri disini Sumber dramanya juga pasti selalu berkaitan sama modernya GTA Online Tapi untungnya ada beberapa yang udah damai dan ada beberapa yang emang masih niat buat nge-troll komunitasnya kita Dan untungnya gue gak harus melalui masa-masa gila itu sendirian Karena ada banyak banget temen-temen baik yang notabene juga merupakan para modder Tapi mereka justru dengan senang hati ngebantu backing gue buat menghadapi drama-drama yang gak penting tadi Dan oleh sebab itu, video ini bakal gue mulai dengan sebuah disclaimer Bahwa semua yang akan kita bahas disini itu tidak berlaku kepada semua modder secara general Karena gimana pun juga, semuanya itu bakal balik ke orangnya masing-masing Ada modder yang menggunakan modnya itu murni untuk seneng-seneng Atau ngebantu player yang levelnya masih kecil Ada pula modder yang menggunakan modnya untuk ngerusak kesenengannya orang Atau matiin rezekinya orang Atau bikin akunnya orang kena ban Oke, oke Mulai deh modernya mulai Ah, sepertinya di sesi ini Yeay, congrats modder Kalian berhasil meng-crashkan GTA-ku Dan sekali lagi, video ini niatnya bukan untuk menyerang pihak-pihak tertentu Tapi tujuannya lebih untuk memberitahu para player GTA Online tentang Dalam tanda kutip, resiko tersembunyi yang harus mereka hadapi selama main game ini Serta bagaimana cara untuk menghadapi resikonya Jadi disini bakal kita mulai dari permukaannya gunung es yang kelihatan dulu Money drop contohnya Apalagi banyak banget yang nanya Bang, kalau dapat money drop bisa kena ban gak sih? Dan jawabannya adalah Bisa Sebenernya gak ada patokan untuk ngejawab pertanyaan soal banet meng-banet Karena ada banyak banget faktor yang mempengaruhi disini Ada beberapa orang yang cerita kalau mereka gak pernah kena ban sama sekali Meskipun beli uang atau pakai cheat engine Tapi ada juga yang ceritanya justru sebaliknya Gue sendiri pernah secara gak sengaja ngambil money drop waktu awal-awal main GTA Online Dan itu pun gak sampai 100 ribu kalau gak salah Dan sampai sekarang akun gue masih aman Tapi ya sekali lagi, walaupun masih aman Bukan berarti ngambil money drop itu 100% aman Yang ini sering banget sih terjadi Gak cuma di gue aja Kalian pun pasti ada beberapa yang pernah ngalamin Dimana modder itu tiba-tiba bisa masuk tanpa diundang Tanpa temenan di social club pun juga bisa masuk Dan mereka emang punya fitur khusus buat masuk ke sesinya kalian Yang mereka butuhkan cuma Rockstar ID atau RID kalian Dan mereka bakal bisa keluar masuk seksi dengan sangat gampang Cara dapetin RID-nya pun juga sangat dipermudah sama Rockstar Karena di website social clubnya Rockstar itu Mereka ngasih keterangan RID dari suatu akun atau suatu username Dan ini bodoh banget Selain itu kalau kalian udah pernah satu sesi sama modder Mereka juga bisa dapet RID-nya kalian Dan mereka juga bisa nyimpen RID-nya Plus nyalain notifikasi kalau kalian baru login Dan di dalam sesi pun mereka bisa ngelakuin banyak hal Yang simpel mungkin ngasih CEO band Biar kalian gak bisa daftar jadi CEO Atau di-kick ke story mode atau dipasangi objek yang aneh-aneh Dan yang parah game kalian itu bisa di-crashin Bisa dibikin infinite loading yang gak terbatas waktunya Bisa dibikin blue screen juga PC-nya Dan yang udah masuk tahap kriminal adalah Mereka juga bisa nged-dose internetnya kita Buat yang belum tau D-dose sendiri mungkin bisa dibilang sebagai Sebuah upaya yang dilakuin sama hacker Untuk bikin traffic internetnya kita itu macet Dan dampaknya bisa bikin internetnya kita mati selama berhari-hari Dan gak cuman internet aja ya PC dan akun-akun kalian juga bisa ikut kena ancamannya Dan di Amerika sendiri D-dose itu masuk ke tingkat kejahatan federal Dan pelakunya bisa kena hukuman berat Dan kalau di Inggris Yang ngelakuin D-dose itu bisa dipenjara selama 10 tahun Di komunitas GTA sendiri Kasus D-dose yang paling terkenal itu Pernah terjadi pada The Professional Waktu dia lagi livestream Dia mainnya di PS4 Dan ini membuktikan kalau GTA Online di konsol pun Gak 100% aman Dan bayangin kalau lu masuk penjara selama 10 tahun Dengan tindak pidana tingkat federal Cuman gara-gara lu caper pengen nge-troll youtuber yang lagi livestream Bunda kalian pasti sangat bangga disini Dan lucunya nih ya Rockstar Support sendiri itu bilang Kalau player lain itu gak bisa mengakses gamenya kita Apalagi sampe dibikin crash Dan mereka malah nyuruh untuk nge-report player lewat in-gamenya GTA Yang kita tahu bener-bener gak berfungsi sama sekali Gue sering banget dapet laporan tentang adanya pertemanan yang rusak Gara-gara salah satu orang di fitnah sama pihak lain yang gak bertanggung jawab Jadi cara mereka nge-fitnah adalah dengan cara mengganti username GTA-nya Dengan nama yang persis banget sama namanya korban yang dia targetin Tapi gak cuman nama aja ya disini Dari level, stats, crew, bahkan sampai penampilannya pun bisa di copy paste semirip mungkin Jadi ada satu fitur di mod menu bernama Spoof Dimana para modder itu bisa dengan bebas ngerubah hal-hal yang udah gue sebutin barusan Dan gara-gara ini pula ada banyak banget drama yang muncul sampai bisa bikin pertemanan rusak Bahkan username yang akunnya udah kena ban pun masih bisa dipakai Dan makadar itu Kalau kalian ngeliat ada tingkah laku temen kalian yang jadi sedikit aneh Sebisa mungkin jangan asal nuduh dulu Karena bukan berarti temen yang kalian temuin di ingamenya itu adalah temen kalian yang aslinya Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam dari sebuah gunung es Dan ini merupakan salah satu fitur yang paling gue benci dari mod menunya GTA Online Jadi jarak kerjanya katakanlah kalian lagi ada di sesi publik yang rame banget Dan disana ada modder yang gak suka sama kalian Dia bisa aja pake fitur ini buat ngebunuh semua orang yang ada di sesi Tapi nama yang muncul di notifikasi di kiri bawah itu malah namanya kalian Seakan-akan emang kalian lah yang jadi modernya Dan ini bahaya banget apalagi kalau kalian kena report sama satu sesi Bisa-bisa akun kalian itu kena ban gara-gara ini Tapi di sisi lain kita justru gak bisa nge-report para modder yang resek itu Karena mereka punya fitur yang namanya clear report Yang bisa bikin report kalian itu gak akan nyampe ke Rockstar Dan bahayanya mereka bakal dapat notifikasi kalau kalian itu berusaha untuk ngirim report tadi Dan kalau mereka gak terima bisa-bisa kalian jadi target buat dikejar dia di seluruh sesi yang kalian datangin Dan itu menyebalkan banget Terus ada lagi satu fitur bernama mass report Kalau gak salah dimana seorang modder itu bisa ngirim jutaan report ke akun kalian Cuman dalam sekali klik aja Dan semua reportnya itu pasti bakal nyampe ke Rockstarnya langsung Bahkan dulu ada mod menu yang punya fitur ban Jadi asal klik aja kalian langsung otomatis ke ban tanpa harus ke Rockstarnya dulu Tapi untungnya fitur ini udah di-pad sama Rockstar Di-update Kayu Periko atau Kasino Heist gitu Gue lupa Kalau fitur-fitur barusan gak terlalu menakutkan buat kalian Gimana kalau gue bilang bahwa para modder itu bisa mengancam privasinya kalian Karena di beberapa mod menu premium Mereka itu bisa melacak banyak hal tentang player yang dijadiin target Mulai dari lokasi, alamat IP, kode post, dan yang lain-lainnya Artinya dengan bermain GTA Online Kalian bisa aja membahayakan diri kalian dan keluarga Dan sedikit curhat aja ya ini Meskipun gue bener-bener ngejaga privasi di dunia maya Tapi ada satu momen dimana orang random yang gue gak kenal sama sekali Dia itu tiba-tiba nyeplos tentang sebuah tempat yang lokasinya itu gak jauh dari rumah gue Dan itu jadi salah satu alasan kenapa gue jarang main GTA Online Selain waktu lagi ada update besar Karena satu-satunya momen yang paling aman buat terbebas dari modder adalah Sekitar 3-5 hari setelah ada update DLC Mengingat mod menu-nya mereka juga perlu diupdate Biar gak bisa dideteksi sama Rockstar Sekarang kalian udah pada tau hal-hal berbahaya apa aja Yang bisa dilakuin para modder di GTA Online Dan sekarang gue bakal kasih beberapa tips Supaya kalian bisa menghindari hal-hal berbahaya tadi Perlu diingat bahwa disini gue bilang menghindari Bukan melawan Karena satu-satunya cara buat ngelawan modder ya Pake mod menu yang lebih kuat Tips yang pertama Sebisa mungkin jaga username kalian Biar gak ditargetin sama modder Caranya kalau kalian nemuin ada hal-hal yang terjadi di sesi contohnya Entah loadingnya lama banget Atau tiba-tiba ada UFO Artinya di sesi kalian itu ada seorang modder Dan sebisa mungkin langsung pindah sesi Jangan di provokasi Jangan menunjukin juga kalau kalian lagi marah atau gimana Karena dari pengalaman selama 2 tahun main game ini dan dari pengalamannya temen-temen Yang dicari para modder itu adalah reaksinya kita Mereka hobi banget nge-troll kita sampai sebel dan ngeluarin omongan toksik Karena bagi mereka ini adalah sebuah kesuksesan tersendiri dalam hidupnya mereka Dan kalau kalian marah mereka jadi tau kalian bakal bereaksinya kayak gimana Dan akhirnya ya mereka bakal ngulangin apa yang mereka lakuin Apalagi tadi sempet gue bilang kalau para modder itu bisa nyimpen RID-nya kita Jadi mereka bisa dengan gampangnya ngikutin kita kemana-mana Tapi sayangnya tips ini gak berlaku buat yang username-nya udah terekspos di public Entah gara-gara masuk video atau muncul di livestream Maka dari itu kalau ada dari kalian yang pengen join ke sesi gue Tapi gak bisa join waktu gue lagi livestream Maka bersyukur lah karena disitu gue dan temen-temen berusaha Supaya akun kalian gak dijadiin target juga Terus buat orang-orang kayak gue yang jadiin GTA Online ini sebagai konten Yang username-nya udah terlanjur terekspos Sayangnya gak ada cara buat melindungi diri selain menggunakan mod menu yang proteksinya itu lebih kuat Yang biasanya harganya juga jauh lebih mahal Oh iya buat informasi tambahan aja Range harganya mod menu itu berkisar antara 400 ribu dan ada yang sampai 2 juta rupiah Dan gue udah denger banyak banget orang yang bilang kalau mereka beli mod menu buat proteksinya Dan setelah tau soal GTA Online di PC ini seperti apa Gue akhirnya bisa memahami kenapa mereka mutusin buat beli mod menu di GTA Online Kemudian tips kedua Usahakan semuanya itu di private Mulai dari informasi akun, presence visibility, bahkan sampai krunya kalian Karena setelah update Casino Heights tahun 2019 yang lalu Para modder itu jadi semakin menggila Dan maka dari itu gue gak nyaranin kalian untuk masuk ke dalam kru besar Apalagi sering banget para modder itu nyari korban baru dari kru besar tadi Dengan berpura-pura untuk jadi member kru yang baik Tapi setelah itu mereka nyamar pake username palsu dan ngerusuh di sesinya kalian Ini sering banget terjadi sampai bosen gue ngeladeninnya Dari sini gue menyarankan kalau kalian emang pengen mabar sama temen-temen Pertama kenali dulu temen kalian itu kayak gimana Apa dia dari sononya emang suka trolling, suka bikin rusuh di sesi Dan apakah dia emang main GTA itu suka cari proses duitnya secara bersih Atau malah cuma cari heavennya doang Dan kemudian kalau kalian udah nemu temen yang asik buat mabar Kalian bisa bikin kru sendiri yang private Yang bener-bener private Dimana gak ada orang random yang bisa masuk Setelah itu kalian bisa mabar di sesi yang bernama Close Crew Session atau Public Solo Session Caranya gampang banget untuk nyari yang Close Crew Session Kalian perlu balik ke story mode dulu Terus pilih menu online Terus play GTA Online dan pilih yang Close Crew Session ini Dari semua pilihan yang ada tadi Yang paling aman sejauh ini ya Close Crew Session itu Karena semenjak update Kayo Periko Udah ada beberapa mode menu yang bisa nembus invite only session Sebenernya gue dapet beberapa laporan yang bilang Kalau Close Crew Session itu udah bisa ditembus sekarang Tapi berhubung sampe sekarang gue masih belum pernah ngalamin sendiri Ya mungkin untuk cari amannya Gue bakal anggap rumor ini sebagai Dalam tanda kutip katanya aja Sampai gue bener-bener ngalamin Dikresin sama modder di Close Crew Session Tapi gimana pun juga ada banyak aktivitas yang gak bisa kita lakuin di sesi private Kayak Close Crew Session Kayak jualan bisnis contohnya Atau kerja rodi special cargo dan yang lain-lain Tapi paling gak udah ada 3 aktivitas besar yang bisa dilakuin di sesi private sepenuhnya Yaitu Casino Heist Kayo Periko Heist Sama aktivitas dari DLC terbaru yaitu Los Santos Tuners Dan kalau kalian mau gak mau harus balik ke sesi publik Entah buat jualan atau yang lain-lain Sebisa mungkin pastiin sesinya itu kosong Caranya juga gampang banget Tinggal kalian ikutin aja tahapan yang ini Untuk player PC bikin public solo session itu caranya gampang banget Kalian tinggal buka tas manager Pilih tab performance Terus di bawahnya sini klik yang open resource monitor Dan nanti akan muncul satu tab tambahan disini Nah di tab yang baru ini kalian tinggal cari yang namanya gta5.exe Terus klik kanan Terus pilih yang suspend process Setelah itu kalian tinggal tunggu sekitar 10 detik Terus klik kanan lagi yang tulisannya resume process ini Kalau stepnya bener nanti semua orang yang ada di sesi itu Bakal pergi semuanya Dan kalian bisa bermain dengan tenang disini Kemudian tips ketiga Sebisa mungkin gunakan VPN Meskipun di video ini gue bilang Kalau VPN itu bisa bikin temen gue waktu itu kena ban Tapi banyak yang salah nangkep di video itu Karena kena ban nya itu bukan murni gara-gara VPN nya Melainkan karena adanya transaksi in game Top up gitu lah ya Yang pakai kartu kredit dan pakai VPN pula Karena emang setau gue kalau gak salah Setelah transaksi pakai kartu kredit itu juga gak disarankan untuk pakai VPN Jadi ya mungkin itu yang jadi penyebabnya Dengan pakai VPN kalian juga pastinya bisa menghindari DDoS yang udah kita bahas tadi Tapi sebisa mungkin kalian pelajari VPN nya dulu Karena ada beberapa kasus yang malah bikin internetnya kita itu jadi gak aman gara-gara VPN Tapi gimana pun juga pakai VPN pun gak bikin 100% aman Karena ada mode menu yang bisa mendeteksi alamat IP kalian yang aslinya Tapi seenggaknya gak semua mode menu itu punya fitur ini Jadi ya bisa mengurangi potensi alamat IP kalian bocor ke pihak yang gak bertanggung jawab Jujur aja gue gak punya banyak tips yang bisa gue bagiin ke kalian untuk ngelawan modder Dan kalau ditanyain apa gue nyaranin untuk pakai mode menu buat melindungi diri kalian selama main GTA Online Jawaban gue ya... Yesen Pakai gak pakai pun bakal tetap ada potensi untuk kena ban Jadi saran terbaik menurut gue ya main seaman mungkin Jangan mancing, jangan emosi, dan sebisa mungkin jangan dijadiin target Dan kalau terlanjur dijadiin target Biarin aja karena lama-lama mereka bakal capek sendiri dan nyari target yang lain Sekali lagi perlu diingat kalau para modder resek itu nyari reaksi waktu mereka nge-troll kita Semakin kita ngasih reaksi marah atau sebel, mereka juga bakal semakin semangat Gue juga mau sedikit mengingatkan lagi kalau gak semua modder di GTA Online itu semuanya brengsek ya Gue udah ketemu banyak temen-temen modder yang baik banget yang bahkan bisa jadi temen deket di kehidupan nyata Jadi ya semoga aja kalian bisa nangkep pesan di video ini dan tidak menggeneralisir bahwa semua modder di GTA Online itu brengsek Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat biar kalian lebih waspada waktu main game ini Dan sekarang kalian tau betapa beratnya kerjaan gue sebagai konten kreator GTA Online Sebelum pamit, gue mau minta maaf dulu buat temen-temen siapa tau ada yang ngerasa tersinggung sama apa yang gue sampaikan disini Apalagi topiknya ini bisa dibilang cukup sensitif buat komunitas GTA Tapi ya kalian tau sendiri niat gue murni supaya temen-temen yang gak tau soal dalam tanda kutip resiko tersembunyi waktu main GTA Online itu bisa tau resikonya itu seperti apa Jadi ya yaudah gue di me pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental seperti biasa Bye bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax